Hai hai, welcome to Homisdom. Hari ini saya akan membahas tips memilih keramik. Jadi kita tahu, pilihan keramik di pasaran itu banyak sekali, dari warna, jenis permukaan, bentuk, dan ukuran sangat bervariasi. Bahkan banyak sekali keramik yang serupa atau sama persis yang justru membuat kita semakin bingung menentukan keramik A atau keramik B yang sebaiknya kita pilih. Berikut ada 4 tips yang bisa dijadikan panduan dalam memilih keramik. Yang pertama, dari beratnya keramik. Bandingkan 2 potong keramik dengan ukuran yang sama, keramik dengan masa yang lebih berat memiliki kualitas yang lebih bagus. Yang kedua, dari nyaringnya bunyi keramik saat diketuk. Sama seperti tadi, bandingkan 2 potong keramik yang ukurannya sama, dan ketuklah kedua potong keramik tersebut. Pilihlah keramik dengan suara ketukan yang lebih nyaring dibandingkan dengan suara ketukan yang lebih berat. Selanjutnya, kita harus mengetes ketahanan keramik terhadap goresan. Pakailah kunci maupun logam lainnya untuk menggores bagian permukaan keramik. Keramik yang bagus tidak akan meninggalkan bekas goresan sama sekali. Dan yang terakhir, sebelum menentukan keramik mana yang akan kita beli, periksalah dahulu bagian belakang keramik tersebut. Bagian belakang keramik ada yang bisa menyerap air dan ada yang menolak air. Untuk penggunaan keramik di area yang bakalan sering terkena air seperti dapur maupun kamar mandi, sebaiknya gunakan keramik yang bagian belakangnya menolak air. Sedangkan keramik yang bagian belakangnya menyerap air, boleh digunakan di daerah kering seperti kamar ataupun dipakai di daerah dinding. Oke, sekian cara-cara memilih keramik dari saya. Kalau teman-teman memiliki tips tambahan, boleh disertakan di bagian komentar juga ya. Semoga konten ini berguna untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video.